Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kami sebelumnya Kami sudah membahas mengenai Cara kami melakukan pengocoran pertama Saat 5 hari setelah tanam pada tanaman cabai disini Dan video kali ini akan kami bahas Perlakuan yang kami lakukan disini setelahnya Yaitu Pengocoran Tapi bahannya berbeda dengan pengocoran yang pertama kemarin Jadi Jangan lupa untuk simak video kali ini sampai akhir Intro Halo sahabat senang tani Kembali lagi di channel senang tani Bersama saya Titis Semoga anda tetap senang untuk menjadi pitani Dan semoga sahabat senang tani semua sehat Terlalu dilanjarkan rezekinya Dan tentunya tetap semangat untuk bertani Seperti apa yang sudah saya sampaikan Pada kesempatan kali ini kami akan coba membagikan kepada sahabat senang tani semua Bahan-bahan apa yang kami gunakan untuk pengocoran kedua Jika di pengocoran pertama kemarin kami sudah membahas yaitu kami menggunakan kalsium kalha saat 5 hari setelah tanam Kemudian di pengocoran selanjutnya ini kami menggunakan superinterpose ditambahkan dengan biara mila unik dan power soil Untuk dosisnya disini kami menggunakan 2 sendok superinterpose Kemudian ditambahkan dengan sekitar 1 genggam jarang mila unik dan 1 sendok power soil Jadi pengocoran kedua ini kami lakukan sekitar 1 minggu setelah pengocoran pertama Ada juga nitrobinnya Kemudian kami campurkan juga yara mila unik dengan kandungan NPK 1616 Dan tidak lupa kami masih menggunakan asam umat power soil Jadi setelah kami optimalkan pertumbuhan serabut akar tanaman ini Supaya daya serapnya ini jauh lebih tinggi Kemudian kami memberikan usur haram melalui pengocoran superinterpose, yara mila dan juga power soil tadi Dan memang sudah terbukti setelah kami melakukan pengocoran nutrisi menggunakan bahan-bahan tadi Pertumbuhan tanaman disini ini cukup cepat Bisa dilihat di video yang ini Jadi terbukti dengan pengocoran bahan-bahan tadi Penyerapan unsur haram melalui akar ini jauh lebih optimal Dan juga kebutuhan NPK pada saat fase awal pertumbuhan tanaman ini tercukupi dengan baik Jadi untuk sahabat sering tani semua Saat fase awal pertumbuhan tanaman Kita sebaiknya mencukupi kebutuhan unsur haram makro khususnya NPK Karena ketiga unsur ini sangat penting untuk proses pertumbuhan tanaman pada saat fase vegetatif awal Jadi dengan fosfat ini bisa lebih membantu pembentukan jaringan baru pada tanaman Misalnya pembentukan cerabut akar, kemudian pembentukan lunas air, pembentukan daun Kemudian melalui nitrogen ini bisa lebih menghijaukan daun Supaya proses fotosintesis bisa berjalan secara optimal Kemudian kalium ini berperan dalam proses transportasi karbohidrat ke seluruh bagian tanaman Jadi dari hasil fotosintesis tadi supaya bisa dimanfaatkan untuk pembentukan jaringan tanaman yang lain Sahabat sering tani bisa mengikuti cara kami di sini Yaitu dengan menggunakan superinterpose Dicampur dengan jaramila unik dan astamumat warfail Untuk lebih membantu penyerapan unsur-unsur hara yang ditambahkan melalui pupuk tadi Dan sahabat sering tani semua jangan tergiur dengan kandungan pupuk yang tinggi Karena kandungan yang tinggi yang tertera pada kemasan ini belum tentu bisa secara maksimal diserap oleh tanaman Jadi kandungan pada pupuk yang terlalu tinggi ini belum tentu baik juga untuk tanaman Dan tentunya kandungan pada pupuk yang tidak terlalu tinggi ini juga sudah dipertimbangkan secara mendalam Bagaimana kebutuhan tanaman dan seberapa besar yang bisa diserap oleh tanaman itu sendiri Di sini sudah terbukti dengan menggunakan campuran ketiga bahan tadi Sudah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan federatif tanaman pada saat masa awal Bisa dilihat pertumbuhan tanaman yang cukup cepat Kemudian tunas air juga cukup cepat tumbuhnya Dan kondisi daun juga bisa tetap segar-segar bisa tetap bagus Walaupun ditanam di lahan bekas dan juga ditambah dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim Karena siangnya panas kemudian sore harinya hujan beras Tapi Alhamdulillah kondisi tanaman bisa tetap bertahan dan pertumbuhannya pun bisa tetap aman sampai saat ini Nah jadi itu ya sahabat serentani untuk pengocoran kedua Di sini kami lakukan dengan interval seminggu sekali Dengan menggunakan superinterface 2 sendok makan Kemudian jaramila unik dengan kandungan NPK 1616 dengan dosis sekitar 1 lunggam Dan asam humat power soil untuk lebih mengoptimalkan penyerapan Usur hara yang terkandung di dalam kedua pupuk tadi Sahabat serentani bisa mencontoh apa yang kami lakukan di sini karena sudah terbukti Campuran ketiga bahan tadi lebih manjur untuk mempertahankan kondisi tanaman pada saat fase awal pertumbuhannya Dan juga bisa lebih mempercepat pertumbuhan tanaman Dan tentunya aman untuk diaplikasikan saat musim penghujan Sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk sahabat serentani semua Dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya Karena tentunya kami akan selalu mengupdate bagaimana perkembangan tanaman kami di sini Dan akan kami bagikan juga bagaimana cara kami untuk mengatasi permasalahan atau kendala yang dialami tanaman di lahan ini Semoga video kali ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Tetap semangat, jika kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh